Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya jumpa lagi dengan renaan Rian arrow channel seperti biasanya yang akan selalu membahas kupas tuntas masalah pes ya baik mengenai update page klub seleksi nomor ikonik dan yang terbaru adalah hadirnya kembali player of the week setelah tiga bulan lebih vakum ya dan tentunya kali ini saya akan membagikan sebuah informasi seperti biasanya saya akan membagikan klub seleksi untuk hari Senin ya tanggal 29 Juni 2020 dan pasti kalian sudah penasaran pengen siapa aja sih pemain yang main yang akan luar pada tanggal 29 Juni 2020 klub seleksi apa aja gitu ya dan langsung saja ya teman-teman kita langsung selanjutnya kita bahas jadi untuk klub seleksi hari Senin tanggal 29 Juli 2020 adalah yang keluar adalah Chelsea dan Manchester City ya tentunya ini pemain-pemain Liga Inggris yang akan keluar ini dari pemain dari Chelsea ya ada ngolo kante Jorginho Rodiger Kepa William ada T Abraham ada Marcos Alonso dan ada Emmon selanjutnya untuk Manchester City dari keeper ada Ederson Bernardo Silva ada Sergio Aguero Kevin De Bruyne Fernandinho ada Kota Mendy dan ada Joao Concelo dan yang terakhir ada Rodri ya akan kita bahas dan kupas persentas satu persatu yang antara pemain Chelsea dan Manchester City kita akan bahas klub seleksi yang pertama dari klub Chelsea ya adalah ngolo kante kita lihat ngolo kante ini ini dia umur 28 tahun untuk level 1 dia mencapai 93 dengan level tertinggi dia mencapai 96 dan ini untuk rinciannya triple dia balancenya bagus ya 99 defense juga bagus ini kita lihat rinciannya selanjutnya kita akan bahas pemain selanjutnya untuk pemain Chelsea selanjutnya kepada Jorginho ya DMF umur 28 tahun sama dengan ulkante ya untuk level 1 dia 92 sedangkan level tertinggi dia setelah di trainer dia akan mencapai 96 kita lihat rinciannya ini rinciannya kalian bisa lihat selanjutnya kita akan menuju pemain yang selanjutnya pemain Chelsea selanjutnya ya kita tunggu sebentar selanjutnya kita beralih ke center bag ya kepada Rudiger kita lihat ini Rudiger Rudiger dia umur masih muda ya 26 tahun level 1 dia mencapai 91 dengan level tertinggi mencapai 96 ya sama kayak yang tadi rata-rata segitu ya kita lihat rinciannya ability nya dia bagus di dalam defense ya kita lihat defensive nya mencapai 95 ya dan ball winningnya 98 dia juga dalam PC kontak dia bagus kita kalian bisa lihat selanjutnya kita lihat pemain selanjutnya selanjutnya di Chelsea kita berleh ke keeper ya Kepa mirip keeper Borneo FC ya Kepa timnas Indonesia O23 Kepa masih sangat muda 25 tahun level 1 dia mencapai 91 dengan level tertinggi dia mencapai 94 kita lihat ability nya kalau keeper biasanya di goalkeeping ya dia 99 semua ini ya bagus sekali nih masalah worstness catching clear nya juga bagus reflect juga bagus ya bagus ini buat keeper masih muda juga kita lihat pemain selanjutnya kita beralih ke William ya kita beralih ke William ya rbf ya penyerang sayap umur sudah lebih dari 30 ya sudah 31 tahun level 1 mencapai 90 sedangkan level tertinggi setelah di trailer dia akan mencapai 95 kita lihat ability nya yang lainnya standar dia bagus di acceleration 96 ya yang lainnya standar ya kita lihat pemain selanjutnya kita tunggu ya kita lihat selanjutnya adalah striker striker T.A.Braham T.A.Braham ya T.A.Braham maaf ya ini agak agak gangguan server ya kita lihat ya kita ke T.A.Braham tadi ya kita lihat T.A.Braham sebagai striker ya dia masih sangat muda sekali 22 tahun ya level pun juga lumayan ya level 190 dengan level tertinggi dia mencapai 97 kita lihat ability nya offensive dan finishing nya juga bagus nih kita kalian bisa lihat nih jumping nya sundulanya juga bagus speed juga lumayan nih fisik juga bagus lumayan buat striker selanjutnya kita lihat pemain back sayap ya L.B. Marcos Alonso Askel Alonso umur 29 tahun level 89 level tertinggi dia mencapai 94 ya kita lihat ability nya kita lihat dia dalam passing pass kicking juga bagus fisik dia bagus di stamina ya standar sebagai back selanjutnya kita lihat pemain terakhir dari klub seleksi jelasin ya UA M.M Sovi M.M virt atau UI TTIM wiñere Fürk skip dari paling belakang ya dari keeper yaitu Ederson ini berasal dari mana ya Hai nih dari C dari Manchester City ya umurnya masih 26 tahun level 194 dengan level tertinggi 95 kenaikan sangat sedikit ya kita lihat ban ability paling bawah ini 99 semua ya kalian bisa lihat kita lihat bahas dan kita lihat pemain selanjutnya disini adalah Bernardo Silva menyerang sayap ya kita tunggu sebentar umur 25 tahun masih muda level 194 dengan level tertinggi dia mencapai 98 kita lihat ability sepertinya dribblinya ini merata sekali ya bolkontrol dribble possession dan balesnya merata Hai stamina juga bagus nih selanjutnya kita bahas Hai teman yang selanjutnya kita tunggu sebentar Oh tadi ini belum ya Aguiru tadi belum ini kita bahas Aguiru Sergio Aguiru umur 31 tahun udah mulai menginjak masa tua level 194 level tertinggi dia mencapai 98 kita lihat ability offensifnya 98 finishingnya bagus 98 Hai speednya 89 ya standar kita bahas selanjutnya Hai maaf ya agak sedikit error sedikit enggak mengganggu sebelumnya kita akan bahas terus pemain selanjutnya adalah tadi Bernardo Silva udah selanjutnya kita ke Kevin de Brunei ya sebagai IMF umur 28 tahun level 193 sedangkan level tertinggi dia mencapai 97 kita lihat ability-nya ini kalian bisa lihat dia bagus di dribble ball control possessionnya juga bagus low passnya ada locktap passnya juga bagus ya stamina juga bagus Hai selanjutnya kita Hai beralih ke pemain selanjutnya ya Hai selanjutnya ke Fernand Dinhu DMF ya umur 34 tahun udah tua udah mau mulai mengajak masa Pension ya level 191 dengan level tertinggi 94 kita lihat nih ability-nya kalian bisa lihat Hai dia bagus di defensive ball winning dan agresivitasnya ya bagus ya Hai stamina 92 main bagus tapi udah tua ya udah mulai menginjak masa pensiun Ayo kita tunggu selanjutnya selanjutnya kita lihat adalah ke belakang CB back tengah Nikola Otamendi ya umur 31 tahun level 1 91 dengan level tertinggi ada 96 kita lihat ability-nya di bagian defense dia bertahan ya kita kalian bisa lihat ini Hai Hai fisiknya bagus Hai Nah itu ya selanjutnya kita ke beralih ke pemain selanjutnya untuk pemain Manchester City pemain kita ke back sayap ya Joe Concelo ya umur masih muda ya pemain masa depan 25 tahun level 190 dengan level tertinggi ada 95 Hai kalian bisa lihat ability-nya ini ini standar ini ya nggak terlalu bagus speednya 94 ini bagus di triple ya selanjutnya kita beralih ke pemain selanjutnya kita beralih ke pemain terakhir ya DMF Rodri Manchester City terakhir klub selection ya Rodri ya umur 23 tahun masih muda pemain masa depan level 190 dengan level tertinggi dia mencapai 97 kita lihat ability-nya dia bagus di defensive dan world winning ya juga low pass stamina dia bagus 96 jadi itu ya untuk klub selection hari Senin tanggal 29 Juni 2020 yang keluar adalah klub Chelsea dan Manchester City ya dan bagi teman-teman yang emang penggemar klub liga Inggris tentunya klub Manchester City dan Chelsea siapkan saja koin kalian untuk hari Senin besok ya untuk klub selection ya kalian bisa klik dan mudah-mudahan bisa mendapat pemain yang kalian inginkan ya dan jangan lupa ya teman-teman yang bagian kalian yang belum subscribe subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis biar kalian bisa tahu info-info update dari channel ini ya tentunya tentang berita PES ya dan jangan lupa like subscribe dan komennya saya tunggu untuk perkembangan channel ini dan di share ke media sosial ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih